Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Tukita Channel GSL guys, sekarang gue akan nge-react nih kayak semacam behind the scene guys ini 1 OK Rock nih guys, karena gue udah pernah nge-react 1 OK Rock live-nya itu kan gila banget sound-soundnya itu juga sabi banget guys dan ini thanks to bro Michael nih guys ini udah ngasih link 1 OK Rock yang lagi making of Renegades mungkin setelah gue react ini gue akan nge-react yang lagunya judulnya Renegades-nya guys ini ada beberapa part, ini kayaknya part salah satunya part 1, gue kenapa gue tertarik guys ini kayaknya 1 OK Rock ada kerjasama sama Ed Siren guys, jadi gue penasaran banget di produksinya seperti apa, apakah perannya si Ed Siren tuh sebagai produser atau kayak pake dia sebagai music composer atau apa, gue gak ngerti juga vocal director dan segala macam gue gak ngerti tapi kita langsung react aja guys, tapi sebelumnya kita intro dulu guys Ceplock 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 Oke guys, ini jujur aja gue belum terlalu afal-afal banget sama personil-personil tapi gue udah tau vokalisnya namanya Taka guys ya jadi kita langsung riak aja guys, tanpa basi-basi ini nurasinya juga gak terlalu panjang, hanya 6 menit aja guys ya untuk BNDC ini kayaknya seru kalau liat dari tempatnya ini gue gak tau deh, ini kawasannya sih enak banget sih kayaknya coba guys ya aduh recording making of Renegades recording, oh namanya Decoy Studios nah ini Ed Siren nih guys Ed Siren kan juga songwriter terkenal banget guys ya dengan vokal yang oke banget gila guys, ini mood enak banget sih rekaman kayak begini guys, gila sih oke pake konsol deh ya, analog ya oh ini Taka ya oh Fokusnya ke satu lagunya doang deh kayaknya terlibat dalam satu album kayaknya guys ya switch up nyitakan oh duk-dug-dung-dug-dung floor sama kick ya musiknya duk-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung mungkin kayak gitu progressnya nanti ya, pattern drum oh jadi halftime ya kok pake gitar guys ya jadi akustik gitu loh oh ini guys ini salah satu proses emang ini bakalan terjadi yang kayak begini juga guys jadi buat pattern drum untuk patokan si drummer akhirnya bikin ya entah pake mulut beatbox atau enggak ini salah satu ad-sirnya nyontohin dia pake pake gitar dibikin jadi perkusi sebenernya salah satunya nih orang bikin ini kali ya kahon gak sih mungkin gue gak tau juga awal mulai gue gini oke 5-pits aku gak bikin suara bener-bener menarik itu kamu apa ini oh ad-sirin bikin vocal guide-nya juga berarti guys ya disini ya aduh studio-nya guys lihat guys pemandangannya kayak begini guys wah gila ini oke banget sih studio kayak gini guys dia pake analog console, dia pake mic reference-nya ada 3 ya guys ya nirveld semua modelnya di desktop tuh ya ini ada 3 iya ada 3 ini ya speaker monitor guys ya salah satunya kayaknya Yamaha AS apa NS10 tuh guys nah ini karena yang dipake sama Mike Sheeran tuh kan SM Shure SM7B guys ya dia tipe dynamic guys jadi dia polar pattern-nya hanya ngambil di suara di depan makanya kenapa dia cuma di belakang speaker jadi bocoran tuh akan tipis banget guys seharusnya guys jadi gak masuk ke microphone lagi pula ini kan vocal guide guys ya hanya butuh pake laptop guys laptop sekarang tuh sama PC sebenernya gak terlalu jauh beda guys ya untuk jalanin software kayak audio kan sebenernya gak terlalu sebesar orang buat ngedit video guys ya ibaratnya guys ya ini analog console-nya pake apaan coba itu mayor iya mayor ya yang terlihat yang terlihat makanya kondisi itu hanya kapten untuk kelebihan karena saya demi oh tapi dia ngomongin transisi kayaknya ya oh gila eh Ed Sheeran kalo dinyanyi serem ya guys Gila ini gue jujurnya nikmatin guys Proses yang namanya kayak begini guys Ini by the way ini video baru guys Ini baru di upload April kemarin 2001 loh guys ya Baru hitungan berapa bulan kemarin Woh vokal Taka gak main-main juga guys Ini kayaknya masih bikin guide guys ya Tunggu ini Apa si Ed Siren ini Ini penciptaan lagunya Ya temen-temen on OK Rock mungkin bisa jelasin di kolom komentar guys ya Asiknya penjiwaannya juga ya Warna vokalnya gue suka banget deh Taka ini Didirect sama ini ya Ed Siren ya Asik All of the time that I said it's impossible Cool I did this in Italian song about two years ago And I was so tired after it Like my head just hurt so much So I know how you're right about that It's funny You're right, you tell it It's fine, fine, yeah I need to like you know You listen to it Yeah, yeah, yeah Si Taka tipe-tipe vokalis yang suara ngobrolnya sama nyanyi hampir sama guys ya Nggak merubah karakter sama sekali deh Get into my body And just come up So I need the time But I'm Normally like you know I'll do like very um The first thing is like just the singing And then after that Like just at the same time I have to memorize them Yeah, that's right It's um It sounds great Should we do that? I'm not afraid Wani suara tingginya nih Woi gila Itu vokalnya Ini mentah banget loh guys Seharusnya ya Ini soalnya kan di capture sama Sama cuma sama audio dari kamera guys Mentahnya udah enak Belum kena mic Belum di adjust Belum di EQ Belum di compress Dan segala macem guys Ini gila sih emang Taka suaranya Ini by the way Studionya kok enak banget guys Ya ampun Kok bisa ya? Woh Tinggi Langsung begini ya si run Woh 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 Taka Tapi emang mic Untuk rock guys ya Itu cocok emang mic dynamic kadang-kadang guys Untuk suara yang lebih high Apa keluarnya Ke microphone tuh gak distorsi soalnya guys Kalo ya mic dynamic guys Kalo ya mic dynamic guys tuh rata-rata dia bisa ngambil suara-suara tuh tanpa distorsi kadang-kadang guys Kalo kelemahannya dari microphone apa condensor apalagi ribbon guys ya itu Sangat fragile banget Tapi kalo misalnya kita bicara nih kayak Shure SM57 eh Shure SM7B Itu suaranya tuh kalian mau ngobrol keras makanya Shure tuh terlalu banget untuk nodong-nodong alat instrument ini ya guys ya percussion guys ya Jadi kena vokal tuh ibaratnya emang Dia capture-nya bagus banget guys Lanjut lagi guys Langsung dipeluk guys Tapi emang suaranya gila sekali jadi ya tipenya ya Buset analog gear-nya guys Ini ada ampli high watt juga ya Woh Gila ini analog gear semua isinya Ini by the way dia rekaman dimana guys? Di Jepang kah? Atau di tempatnya Ed Sheeran guys ya? Asik Wah seru ya nonton-nonton kayak gini guys Oke gua pause dulu guys Ini baru permulaan guys ya Soalnya katanya gua ngeliat di Sedikit-sedikit apa Di yang part 2 sama part 3 itu ada Mereka lagi nge-take drum Ada nge-take bass sama nge-take guitar Itu jujur gua penasaran Apakah nanti Cara todongnya mungkin Dia pake pre-amp apa Mungkin udah di pre-adjust kali guys Pake EQ atau nge-compressor atau nge-segala macem Jadi Pada depannya mungkin kalian tulis linknya lagi guys Gua harus ngeriak apa engga guys Oke guys skandal dari gua Thank you for watching Jangan lupa like share And comment di video guys Ceplak Nah PEDJ